Halo teman-teman selamat berjumpa lagi di layar beranda channel saya saat ini di video kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai kendala di aplikasi tiktok ori yang saat ini lagi mengadakan event ya teman-teman ya nah disini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita pengguna aplikasi tiktok ini yang pertama disini tadi saya temukan di komentar-komentar channel di youtube ini teman-teman yang dimana coin kenapa coin saya tidak muncul bang dan selanjutnya kenapa coin itu tidak bertambah dan selanjutnya kenapa tidak muncul event di aplikasi tiktok ori saya nah jadi sebenarnya disini sudah tersedia jawaban itu teman-teman di aplikasi tiktok ini disini kita bisa lihat kita klik saya ya kita ke profil saya atau profilnya ya di pojok kanan paling bawah dan kemudian kita klik logo rp atau logo coin di atas yang logo kuning ya rp kita klik kita klik teman-teman ya kita tunggu dan disini jawaban tentang pertanyaan-pertanyaan tadi yang seperti kenapa coin tidak bisa bertambah dan kenapa coin tidak tampil di layar dan kenapa event tidak terbuka ya seperti yang di bawah ini ya event ini kenapa tidak terbuka ya nah jadi kalian teman-teman kunjungi tanda tanya yang di kolom di atas ya pojok kanan ya kalian tinggal klik ini aja ya dan disini pertanyaan-pertanyaan tersebut ada juga disini dan jawaban sudah ada disini teman-teman ya nah disini kita bisa lihat topik yang pertama yaitu tidak bisa ikut event karena konfirmasi umur 18 tahun terus muncul padahal sudah menekan tombol ya ya disini kalau kita baca teman-teman penjelasan dari aplikasi tiktok ini artinya versi yang belum cukup tinggi bisa mengakibatkan kegagalan dalam mengikuti event tiktok bonus silahkan mencoba perbaharui versi anda dan pastikan anda sudah memiliki tiktok dengan versi terbaru sebelum memulai berpartisipasi ya jadi untuk teman-teman juga silahkan juga dicek aplikasinya apakah sudah ke versi terbaru atau tidak cek di playstore ya teman-temannya yang berikutnya kenapa saya tidak bisa menemukan atau tidak bisa melihat rujukan atau mendapat saldo hasil dari undangan teman ya disini ini bisa kita baca penjelasan dari aplikasi tiktoknya teman-teman dan pertanyaan-pertanyaan teman-teman sudah disediakan disini dan jawabannya pun sudah tersedia disini teman-teman nah disini untuk menemukan dan melihat kode rujukan itu ada di logo bonus ya yang muncul di halaman atau bisa kita klik logo koin ya yang seperti tadi sebelum kita masuk ke sini kita bisa klik profil sama logo rupiah ya nah jadi disitu kita bisa melihat kode undangan dan rujukan kita teman-teman ya kemudian kenapa koin tidak bisa berubah menjadi saldo atau tidak bertambah ya dan serta tidak bisa kita tarik ya nah disini jawabannya juga dari aplikasi tiktok ini teman-teman koin yang ada dalam kotak koin tiktok bonus akan dikonversikan secara otomatis menjadi saldo setiap harinya ya pada pukul 02.00 ya dini hari web artinya koin itu akan diubah menjadi rupiah ketika pukul jam 02.00 ya 02.00 web penarikan hanya dapat dilakukan apabila saldo yang ingin ditarik memenuhi kriteria pilihan penarikan teman-teman nah jadi pastikan saldo kita juga sesuai dengan jumlah yang kita tarik nah jadi kemudian disini pertanyaan yang berikutnya koin tidak bertambah ya padahal sudah menyelesaikan misi harian dan menonton video sesuai dengan waktu yang ditentukan nah jadi ini penjelasan dari aplikasi pastikan teman-teman bahwasanya misi harian menonton video hanya dapat dilakukan satu kali dalam sehari ya maksimal kita tonton yaitu 30 menit nah jadi artinya disini teman-teman ketika kita menjalankan misi untuk menonton video maka disini kita wajib menonton maksimal 30 menit ya dan misi ini hanya satu kali dalam sehari kita selesaikan teman-teman ya ketika kurang dari 30 menit berarti kita tidak ada penambahan koin karena waktu yang sudah ditentukan 30 menit dan bahkan lebih bagus kalau lebih dari 30 menit teman-teman ya jadi koin yang kita dapat dari menyelesaikan misi harian ini menonton video disesuaikan dengan frekuensi pelaksanaan misi yang anda lakukan nah begitu teman-teman artinya untuk koin yang kita dapat itu disesuaikan dengan misi yang kita lakukan Oke berikutnya teman-teman daftar misi aktif saya berbeda dengan orang lain nah ini beberapa pertanyaan yang sering muncul karena di tiktok biasa ini atau tiktok ori ini teman-teman ada ada juga sebagian pengguna yang dimana eventnya ini kadang hanya muncul dua topi atau dua tugas ya jadi misi aktifitas harian yang ada dalam halaman event adalah ditentukan dari status akun anda atau merupakan pengguna lama atau pengguna baru nah jadi disini terjawab semuanya teman-teman karena itu ada perbedaan dihub disebabkan karena kita disesuaikan apakah kita pengguna baru atau pengguna lama jadi hanya bisa kita melakukan misi harian ya menonton video dan tidak dapat melakukan misi harian lainnya pengguna baru dapat melakukan misi harian menonton video membagikan halaman event berpartisipasi dalam tantangan dan membagikan video ya jadi selanjutnya disini juga bisa kita lihat teman-teman eh beberapa pertanyaan tadi disini yaitu Hai kenapa ya kenapa saya tidak ada kode rujukan ya ini yang paling apa tadi ini kenapa kode rujukannya tidak ada ya jadi disini kita di eh sudah dibuat ya udah di ada peraturannya teman-teman artinya disini kalau klik kalau kita baca di bawah ya kalau kita baca di bawah ini perhatian ya hanya pengguna baru yang belum pernah mendaftar atau mengunduh aplikasi tiktok yang bisa memasukkan kode rujukan dan mendapat koin nah artinya teman-teman ketika kita sudah menggunakan aplikasi tiktok lain maka ini dengan sendirinya eh kita tidak bisa memasukkan kode rujukan teman kita tetapi kita hanya bisa eh pengguna lama bisa kita mengundang teman baru nah itu saja tugas kita teman-teman cuman saja kita tidak bisa memasukkan kode rujukan teman kita nah jadi setelah kita menautkan itu baru kita dapat kode atau dapat koin dari kode rujukan yang kita gunakan jadi eh yang perlu kita ingat tadi teman-teman ketika kita eh mendaftar ya mendaftar ke tiktok lite ini i tiktok ori maka untuk pengguna lama secara otomatis kita tidak bisa memasukkan kode rujukan ya dan untuk eh selanjutnya kalau kita lihat teman-teman eh aplikasi tiktok lite sama tiktok biasa ini mungkin satu perusahaan mereka nih teman-teman ya makanya eh ketika kita sudah mendaftar ke tiktok lite masuk kita daftar ke tiktok biasa secara otomatis kita tidak bisa memasukkan kode rujukan teman kita Oke seperti itu saja semoga bisa bermanfaat ya